Itulah tadi informasi seputar kursus rupiah dan kita beralih ke informasi mengenai RAPBN 2016 bahwa pemerintah akan memangkas subsidi energi terutama listrik. Meski memang tidak mempengaruhi secara signifikan industri menengah ke atas, tapi daya beli masyarakat diperkirakan akan tertekan. Pemerintah berencana memangkas subsidi energi di RAPBN 2016. Berbagai sektor penggunaan listrik seperti rumah, tangga, dan industri akan dikurangi subsidinya. Dengan kata lain, tarif listrik yang harus dibayar akan naik. Bahwa subsidi sesuai dengan peraturan undang-undangan kan diberikan ke masyarakat tidak mampu. Ya ada setepat sasaran, itu kininya dulu. Nah atas dasar itu, sesuai dengan hasil TNP 2K, ternyata ada masyarakat mampu sebenarnya, tapi masih kena subsidi, yaitu mana? Waktu dilihat, terutama golongan yang 900 VA. Kalau 1300 kan sudah ada subsidi lagi, yaitu 900 VA. Nah, kita lihat dari data, ternyata mayoritas 900 VA, yaitu 70 persen, ternyata adalah masyarakat yang mampu. Nah tentu itu kan harus sebaiknya tidak disubsidi. Pengurungan subsidi listrik sudah terjadi sejak 2014. Tapi kali ini pemangkasan dilakukan besar-besaran. Dari semula 73,2 triliun rupiah menjadi hanya 38,4 triliun rupiah. Listrik untuk industri juga dipangkas subsidinya. Misalnya pabrik garmen di kawasan Daan, Mogos, Jakarta Barat ini. Pabrik ini masuk kategori industri menengah, dengan penggunaan daya listriknya di atas 200 kV ampere. Pabrik ini rata-rata membayar 500 juta sampai 1 miliar rupiah per bulan. Pemerintah memang sudah memberikan diskon 30 persen pada jam malam, tapi nyatanya tak begitu berpengaruh bagi pabrik. Karena diskon ini diberikan jika hanya ada peningkatan pemakaian. Diskonnya itu diakalin dengan, ya istilahnya mereka hanya basa-basi. PLN hanya memberikan basa-basi ke diskon 30 persen ini, hanya diberikan bagi yang meningkatkan pemakaiannya. Jadi hanya peningkatan pemakaian saja yang diberikan diskon. Di luar itu mereka tidak memberikan diskon. Pemangkasan subsidi meningkatkan biaya produksi. Padahal melemahnya daya beli masyarakat akibat perlambatan ekonomi mempengaruhi omset penjualan produk-produk industri. Dalam setahun terakhir penurunan penjualan industri garmen mencapai 15 persen. Belanja listrik berkontribusi untuk 3,7 persen indeks harga konsumen. Jika subsidi di pangkas berkontensi menggerek laju inflasi. Nah ini kan justru kontradiktif untuk upaya memulihkan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Nah ini yang jauh lebih krusial gitu loh. Daripada kita menghemat katakanlah menghemat subsidi, katakanlah ada penghematan tadi sekian triliun, tetapi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang lambat ini lebih berbahaya, lebih beresiko terhadap perekonomian kita. Berbagai pertimbangan harus dilakukan demi terjaga keseimbangan ekonomi. Kebijakannya adalah tetap mendorong kegiatan produktif supaya terjadi penciptaan lapangan kerja yang memberikan pendapatan kepada masyarakat. Tetapi daya beli masyarakat yang masih rendah ini juga jangan terganggu. Karena kalau terganggu, maka daya beli masyarakat terganggu itu kan artinya masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk membeli barang. Pemerintah menjanjikan subsidi akan dialokasikan untuk belanja modal, terutama program-program prioritas. Misalnya jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan. Masyarakat dan pelaku pasar kini tinggal menanti realisasi janji ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.